Tentang mata karena memang tidak nyaman untuk bertatakan langsung dengan orang lain Seperti itu, jadi ini mirip-mirip tapi for problemnya atau ini masalahnya itu berbeda Dengan autism ini, ada autism yang high function, ada yang low function High function ini artinya autism yang dia bisa memiliki picture dasarnya itu sama seperti anak seusianya Ada yang low function, picture dasarnya di bawah Bahkan ada banyak juga anak autism yang dia berprestasi di luar Bahkan ada yang meraih mobile Jadi kita nemu itu banyak sekali selama memang anak-anak ini bisa mendapatkan similasi yang tepat Oh ya agak-agak terlewat, tapi kalau anak ADHD itu Kita sebenarnya bisa melibatkan anak itu ADHD Kalau dia, kalau di test IQ, sepon influensinya minimal rata-rata Dia tuh sebenarnya punya kecerdasannya sama kayak DIY Tapi karena adanya perbedaan di fungsi otaknya, kontrolinya Sehingga dia tidak bisa terkonsentrasi Tidak bisa mendapatkan penginya Seperti itu Jadi, anak ADHD ini sebenarnya anak-anak cerdas yang tidak bisa mengonalkan diri Sehingga prestasinya di sekolah terlihatannya di bawah Di test IQ itu biasanya hasilnya di sini Padahal IQ originalnya atau IQ aslinya adanya di sini Tapi yang terukur di sini Ada yang seperti itu Nah, kemudian kelas Dia masuk kelas 1, semester 2 sama ada Jadi, terus di kelas 2 Karena mamahnya sama papahnya itu beranggapan bahwasannya Ini anak saya hanya sedikit-sedikit Saya coba sarankan ke sekolah Di bawah kelas anak-anak sekolah Terus, adil lah Sekolah itu pesan saya Pembede ini saya sudah mencoba Pembede sejarah Sampai batasan yang Usia TK gak dapat katanya gitu Untuk IQ nya Jadi, saya hanya Apa namanya Apa namanya Masih adil itu warna yang tinggal teman-teman Pasannya seperti itu Sampai sekarang Jadi, saya memasuk SMP Oke, itu Saya sih sebenarnya untuk EN Dia untuk Sekolah pagi Untuk Mudah-mudahan Kedika itu punya IQ Karena kalau yang kami lihat Sekarang Pembede ini Apakah bagus Walaupun Gak bisa dibandingkan dengan usia Komologisnya gitu Apakah betul Itu secara kami Terusnya saya Semoga tidak terkembal Untuk Masih ulang Lagi 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 Dan ada satu yang konsus Yang saya tahu di sini Seperti yang dikasih sama psikolog Itu Kalau kepentangan Ambulasi SMP Itu memang sangat disarankan Untuk Masut Untuk Kesintelidensi Jadi, kita lihat nih Kecerdasannya Ada di talam apa Dengan Dulu mungkin Dia Bisa jadi IQ nya Broad banget Karena simulasi nya Belum dapet banyak Tapi kalau misalnya Dia udah banyak Dapet simulasi Mungkin untuk terapi Dan lain-lain Tapi yang bisa ada ini IQ aslinya baru Luar Dan baru muncul Beberuntuk Untuk pemilihan Sekolah Dan menitannya Itu Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya seri-seri kenalaman saya di sekolah-sekolah. Saya kenal sama anak ini, itu dia di kelas 3. Setelah dibawa ke psikolog, dia itu lagi-lagi 6 huruf. Secara akademis juga huruf, kuruf itu lupa terus dipelukur. Terus angka, 1-5, itu berulang-ulang. Tapi positifnya itu, dia pekar dari sekitar. Selalu membantu temennya, ketika temennya nerekotan, dia inisiatif membantu. Setelah saya ngobrol sama orang tuanya, kebetulan orang tuanya juga burung. Dia itu di rumah, supaya orang tuanya bisa menerima keadaan anaknya. Bagaimana cara kita, oh anak kita itu punya kelebihan. Itu cukup bersama orang tuanya. Bagaimana cara kita, iya. Nah itu kayak saya juga mau kakak ya. Karena orang tua yang memilih anak banyak kebutuhan khusus itu ada reaksi psikologisnya. Tertama, dia masih bagian, denial. Ada satu denial di situ, semakin lama orang tua denial, semakin lama juga anak itu bisa mencapai potensi optimalnya. Nah, kalau saya biasanya seperti tadi ruangan praktek seperti itu, saya selalu memanfaatkan memang plusnya dari si anak itu. Jadi saya bilang, orang itu perkembarannya ada beberapa aspek. Ada aspek psikologis, ada aspek kecerdasan, ada aspek sosial emosional. Oke, ini mungkin dari segi kognitifnya, tidak banyak yang bisa diharapkan kalau ibu menanggirkan sama seperti anak-anak seusianya. Tapi ibu, kalau kita bandingkan aspek sosial emosionalnya dengan anak-anak seusianya, anak ibu tuh keren banget. Saya suka, anak ibu tuh keren banget. Dia sudah bisa mandiri, punya inisiatif, mengikuti aturan dan lain-lain. Ibu tahu nggak punya anak kecerdasan, tapi nggak bisa diatur. Ini adalah kondisi yang nggak bisa diatur. Maksudnya, untuk masalah kecerdasannya itu memang... Terima kasih. Terima kasih.